Terima kasih pemirsa dan tetap setiap menyaksikan berita media era TV bersama saya Natasha Syarah untuk informasi berita dari kota Dumai Riau. Pemirsa Kapolres Dumai AKBP Muhammad Khalid musnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 49,3 kg pada selasa 18 Januari 2022. Satu persatu bungkusan narkotika jenis sabu yang sudah dikemas dalam bungkusan plastik ini lalu dimasukkan ke dalam ember yang sudah berisikan air bercampur pembersih WC dan dengan cara diaduk. Berikut informasi selengkapnya. Kapolres Dumai AKBP Muhammad Khalid musnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 49,3 kg. Pada selasa 18 Januari 2022, satu persatu bungkusan narkotika jenis sabu yang sudah dikemas dalam bungkusan plastik lalu dimasukkan ke dalam ember yang sudah berisi air bercampur pembersih WC dengan cara diaduk. Dalam pemusnahan barang haram ini turut dihadiri Satuan Kodim 0320 Dumai, Kejaksaan Negeri Dumai, Wali Kota Dumai yang diwakili sekretaris daerah. Kapolres Dumai AKBP Muhammad Khalid didampingi kasat narkoba Ibtu Mardiwel. Usai pemusnahan menjelaskan kepada awak media, pemusnahan barang bukti ini guna melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Ini merupakan pemusnahan barang bukti dari dua LP yang berhasil kita amankan pada akhir tahun 2021 lalu. Kapolres Dumai menghimbau kepada seluruh segenap lapisan masyarakat jika ada lingkungan tempat tinggalnya yang dicurigai seperti transaksi narkotika agar segera menghubungi pihak kepolisian terdekat. Mari kita selamatkan generasi bangsa dari bahayanya pengaruh narkotika. Kapolres Kota Dumai AKBP Muhammad Khalid juga mengatakan, untuk masyarakat yang keluarganya ingin mendapatkan rehabilitasi, jangan sungkan atau merasa takut untuk meminta bantuan ke pihak polres Dumai. Polres Dumai siap membantu masyarakat yang ingin keluarganya direhabilitasi, dan jangan sungkan untuk datang ke polres Dumai. Dari Kota Dumai, Riau, Herman melaporkan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Tetap saksikan Berita Media Era TV. Saya Natasha Rah, sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!